Kalau kita bicara tentang pengelolaan wareng batang coklat, biasanya kita selalu diidentikan dengan apa insektisida yang kita siapkan untuk mengendalikannya. Kalau kita ke lapangan, ketemu dengan petani pun, itu ditanya, wah, lahan saya diserang oleh wareng, apa insektisidanya, Bu? Apa obatnya, Bu? Saya pikir ini adalah pemahaman yang salah bahwa pengendalian wareng itu tidak identik dengan insektisida. Nah, yang paling penting kita pikirkan adalah bagaimana teknik budidayanya sudah kita jalankan dengan benar. Apakah pilihan varitasnya sudah tepat? Apakah pola tanam yang kita lakukan sudah tepat? Pemupukannya, jarak tanam, dan lain-lainnya. Nah, itu kalau sudah kita lakukan sedemikian lupa, itu sudah memberikan penekanan yang luar biasa terhadap populasi wareng batang coklat. Kemudian lagi, seandainya jika kita memang membutuhkan pengendalian, maka langkah awal harus berdasarkan monitoring. Kita monitor dulu, apakah hamanya memang berada pada kondisi mengkhawatirkan untuk budidaya kita? Nah, kalau iya, apakah musuh alaminya ada di sekitar situ dengan populasi yang cukup? Dengan kekayaan jenis yang cukup, dengan jumlah yang cukup? Nah, pengendalian yang kita lakukan mestinya harus berbasiskan data monitoring yang kita punya. Baru kemudian kita putuskan apakah kita akan melakukan pengendalian fisik mekanis, apakah dengan pengendalian hayati, atau dengan menggunakan pesticida. Dan penggunaan pesticida tidak tok langsung ke sintetik. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Andi tadi, sintetik ini yang terakhir. Ini pertahanan terakhir, ini kayak COVID-nya. Dokter itu jadi pertahanan terakhir. Nah, ini sintetik ini jadi pertahanan terakhir. Yang terjadi di kita, dia diposisikan selalu di awal. Sehingga sering terjadi miss dalam pengelolaan WBC-nya. Kemudian selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah kelembagaannya. Kalau seandainya teknik budidaya dan pengendalian yang sudah kita pikirkan, dalam kelembagaan, apakah kebijakan untuk pengelolaan wareng ini sudah terstruktur dan dibikin sistematis? Ketika populasinya rendah, apa yang mesti dilakukan oleh petani? Populasinya tinggi, apa yang dilakukan oleh petani? Mesti hanya ada kebijakan seperti itu dari lembaga yang khusus menangani itu. Nah, kalau seandainya kebijakannya sudah ada, terus apakah informasi kebijakan itu sudah sampai kepada petani atau PPL untuk diteruskan? Kalau seandainya belum sampai atau sudah sampai tapi tidak begitu dipahami, kita perlu mendukung dengan pelatihan atau penyuluhankah, kemudian perlu kita awasi dan evaluasi apakah itu berjalan dengan baik. Dan juga kita perlu adanya kolaborasi gitu, karena hampir tidak ada suatu kesuksesan bisa dicapai secara tunggal. Dan yang tidak kalah pentingnya menurut saya, ini mohon maaf kalau seandainya saya salah nih Prof Andi mohon dikoreksi nantinya, dari semua itu adalah komitmen bersama. Jadi kalau seandainya kita sudah punya kebijakan, sudah mau menyampaikan informasinya, sudah dilakukan pelatihan, ternyata itu tidak berjalan dengan lancar karena tidak ada komitmen bersama gitu. Nah, jadi pertemuan kita kali ini saya berharap ada komitmennya. Kita memang mau mengendalikan. Kemudian, ini saya flashback sedikit, ketika tahun 2016 baru pulang sekolah dari UGM, saya, ini ikut Pak Sahrial waktu itu belum jadi kepala dinas ya, ada Pak Sahrial, ada Mendiang Arzal kalau tidak salah, ada serangan di beberapa lokasi, sport-sport serangan di Kota Padang. Kita dari jurusan hama dan penyakit tumbuhan turun ke lapangan untuk mengecek di beberapa lokasi, dan kita ingin memastikan apakah benar peritas ditanam selalu sama dan terus-terus menerus, ternyata iya, pestisida terus menerus iya, pemupukan sintetik iya, tanam tidak serentak iya, tanpa pergiliran tanaman iya, kurangnya peran musuh alami kena aplikasi pestisida yang terus menerus iya, kemudian bekas serangan dibiarkan iya. Nah, dengan pengamatan yang kita lakukan, memang pada saat itu kita menyimpulkan bahwa ini betul-betul akan mendorong memicu peningkatan populasi dan tingkat serangan wereng waktu itu. Dan kemudian kita tindak lanjuti, saya ingat sekali Pak Sariel hadir ke jurusan HPT waktu itu untuk melakukan FGD, kemudian kita lanjutkan dengan workshop. Nah, dari workshop itu kita mengambil semacam komitmen, apa yang mesti harus kita lakukan untuk mengendalikan ini. Pertama, apakah kita akan melawan? Mungkin untuk seperti yang disampaikan oleh Prof. Andi tadi, ketika populasi sedang tinggi, memang mau tidak mau, insektisida sintetik akan kita tarik untuk ikut mengendalikan. Kemudian peran veritas tahan juga diperlukan di situ. Nah, kalau kondisinya normal, mungkin kita tidak perlu menyarankan insektisida sintetik. Tapi ketika populasi memang sedang tinggi, memang ini yang paling cepat untuk menahannya. Nah, pilihan yang kedua, apakah kita pasrah? Nah, ini juga. Ini biasanya kalau lahan petani kita terserang oleh tikus, biasanya petani membiarkan saja, karena kalau kita kendalikan, nanti populasinya pada musim berikutnya akan meledak, dan itu akan berbahaya sekali. Jadi, kita biarkan saja. Nah, apakah pasrah seperti itu yang kita lakukan untuk wereng batang coklat ini atau tidak? Kemudian, pilihan yang ketiga adalah membangun ketahanan ekosistem. Waktu itu, saya sarankan rekayasa ekologi, seperti Repu Gia yang disampaikan oleh Prof. Andi tadi, kemudian dari Dinas mengarankan PHT, ini sejalan. Nah, kemudian rekomendasi kita pada saat workshop itu adalah kita mesti melakukan monitoring populasi WBC dan musuh alami terus-menerus. Jangan sampai kecolongan. Kemudian, kita harus ganti varitas selain IR42, karena sudah terbukti patah ketahanannya oleh wereng batang coklat. Kemudian, kendalikan populasi tinggi dengan insektisida secara pergiliran varitas. Pergiliran tanaman, ya pergiliran varitasnya. Kemudian, bersihkan lahan terserang. Lalu, mungkin ada beberapa kearifan lokal yang sempat kita kumpulkan waktu itu. Ada yang bilang, kita goro bersihkan kapal obanda, gitu ya. Sanitasi lahan. Kemudian, ada yang belum bayar zakat, ayo bayar zakat, gitu ya. Terkait yang dua tadi, varitas menggunakan varitas tahan. Ini sumber ini cukup unik, Bapak-Ibu sekalian. Selain dia matrilineal, dia suka beraspera, gitu ya. Mungkin untuk seluruh Indonesia, mungkin hanya Sumatera Barat yang mengandung paham matrilineal dan suka beraspera, setahu saya. Nah, justru suka berasperanya ini menyebabkan kesusahan untuk mendapatkan varitas unggul yang tahan wereng. Karena hampir yang ada di BP Padi, di Batan, atau BP Biogen, misalnya gitu ya, semuanya mungkin berasapulan, bukan peranya. Nah, ini kesulitan kita untuk, kalau seandainya kita menyarankan menggunakan varitas unggul. Sehingga waktu itu kita memutuskan, udah, kita mengganti varitas IR42 dengan varitas yang ada di kita yang belum pernah kita tanam, gitu ya. Nah, kemudian kami di jurusan mencoba melakukan penelitian, mengecek preferensi WBC terhadap wereng ini terhadap beberapa varitas yang ada di disukai oleh petani dan sukai pasar sumbar. Ada IR42, Cisokan, dan Anak Daro. Kemudian waktu itu dari Dinas Pertanian merekomendasikan Batang Piaman menjadi varitas alternatif untuk menahan laju populasi wereng datang coklat. Kemudian Bapak Prof Irfan Suliansa juga bekerjasama dengan Batan untuk mendatangkan varitas kahayan. Yang katanya kahayan ini adalah varitas yang paling perah yang ada di Batan waktu itu. Nah, kami mencoba menguji preferensinya dan ternyata ternyata semua varitas ini disukai oleh wereng batang coklat. Nah, ini juga menggagetkan. Kita inginkan Batang Piaman dan Kahayan ini menahan laju populasi, ternyata dia disukai oleh wereng batang coklat. Kemudian kita juga mengecek pola preferensinya. Gimana dia sukanya, gitu ya. Ternyata pada hari pertama sampai hari keempat setelah investasi, wereng ini dominannya berada di Batang Piaman. Kemudian pada hari kelima dan hari ke-12, mereka dominan berada di Kahayan. Nah, kemudian pada hari berikutnya mereka kembali ke Batang Piaman. Batang Piaman Kahayan. Batang Piaman Kahayan, gitu ya. Lalu anak Daro, Cisokan, dan IR-42, mereka tetap ada di sana, tapi tidak dominan. Nah, ini yang mengagetkan. Sehingga kemudian saya mencoba menulis di Koran waktu itu bahwa varitas yang kita usulkan ini belum bisa kita pakai untuk mungkin ya. Ini kan uji labor ya, untuk mengendalikan wereng batang coklat di lapangan. Kemudian setelah tiga minggu investasi wereng, kita uji kerusakannya. Tidak ada perbedaan kerusakan antar mereka secara statistik ya. akan tetapi kalau kita lihat secara angka-angka, ini Batang Piaman ini cenderung lebih diminati atau disenangi oleh wereng ketimbang yang lainnya. Kemudian untuk ketahanan varitas. Nah, kita coba juga mengecek ketahanan varitas terhadap wereng. Kita ambil beberapa populasi wereng di lahan. Ada yang dari Koto Tangah, dari varitas Anak Daro, dari Bungus, dari Cisokan. Kemudian dari Payakumbu, pada varitas Kurikusuh. Kita uji pada beberapa varitas. Dan IR-26 rentam semua terhadap varitas ini, terhadap populasi ini. IR-42. Nah, populasi IR-42 ternyata agak tahan dari populasi Koto Tangah, dari varitas Anak Daro. Sementara yang lainnya rentan dan sangat rentan. IR-74 juga tidak bisa diharapkan rentan dan sangat rentan. Nah, yang kita lihat di sini IR-66 ini berada pada posisi sangat rentan dan agak, eh sangat tahan dan agak tahan. Nah, ini artinya sebenarnya kita bisa menggunakan ini untuk menahan laju populasi. Sayangnya, sayangnya rasanya pulen. Jadi kemungkinan tidak akan diterima oleh petani kita dan pasar kita di Sumatera Barat. Kemudian kita juga mengecek resistensi Pak Andi. Kita ngecek resistensi WBC, tapi baru pada BPMC dan MIPC. Keduanya dari golongan karbamat. Kalau BPMC mungkin dari merek dagangnya ada yang Naga, Baikap, Darmabas, Sidabas, Agrikap gitu ya. Nah, ini adalah mungkin siblingnya atau saudara-saudaranya. Mereka berasal dari satu golongan BPMC. Kemudian yang MIPC ini ada MIPCIN, MIPCINTA, MIPC, SIDACIN, VENOP. Ini keluarga dari MIPC, saudara-saudaranya. Nah, dari hasil pengujian yang kita lakukan, ternyata populasi WBC payakumbu yang berasal dari paritas kulit busui masih rentan terhadap pesticida, insektisida BPMC, dari golongan BPMC. Sementara dari populasi kota tangga masih rentan terhadap NIPC. Dan kebetulan kita belum menguji pada insektisida-insektisida jenis lain. Kesimpulan yang dapat kita tarik untuk sementara saat ini adalah paritas yang ditanam petani sumbar saat ini atau yang diusulkan sebagai paritas penahan laju populasi waring batang coklat, tergolong rentan. Kemudian insektisida golongan kerbamat masih efektif untuk mengendalikan waring batang coklat. Akan tetapi bufrofazine seperti upload dan lugen, tadi saya lihat Pak Kadis menampilkan ada lugen yang digunakan oleh BPTPH. Itu tetap kita lebih sarankan karena belum ada laporan resistensinya. Mohon bantuan koreksi Pak Prof Andi nanti kalau saya salah. Kemudian rekomendasi saya untuk jangka panjangnya, kita ingin Pemda Sumbar perlu atau padang kerjasama dengan Sumbar ya, perlu menjalin kerjasama dengan pihak pemuliha tanaman seperti batang, BB Diogen, atau BB Padi untuk mendapatkan paritas unggul yang memenuhi selera pasar Sumbar sehingga kita tidak kecolongan terus-menerus. Kemudian yang kedua, kita perlu kolaborasi berbagai pihak untuk membangun ketahanan ekosistem. Dan ini membutuhkan perubahan paradigma berpikir petani dan masyarakat Sumbar. Dan ini jelas tidak mudah. Dan untuk itu kita perlu adanya kerjasama mungkin juga dari pihak-pihak penyuluhan seperti teman-teman dari penyuluhan pertanian gitu ya untuk membantu merubah paradigma ini. Ini mungkin bukan kerjaan yang mudah. Demikian Pak Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Mai Sahrawati yang sudah...